Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan memperingati kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Makna Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga dan kedatangannya kembali yang kedua kali ke dunia adalah Rencana Tuhan sendiri yang indah untuk keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya Dalam Lukas 24 et 50-53 dicatat Bagaimana Tuhan Yesus naik ke Sorga Demikianlah firman Tuhan Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania Disitu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, memberkati murid-murid Dan ketika ia sedang memberkati mereka ia berpisah dari mereka dan terangkat ke Sorga Mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita Mereka senantiasa berada di baik Allah dan memuliakan Allah Bapak Ibu Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Apa makna dari Tuhan Yesus naik ke Sorga? Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke Sorga? Pada saat ini Saudaraku dari kebenaran firman Tuhan Saya ingin membagikan minimal Tiga kebenaran makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga Yang pertama Saudaraku Tuhan Yesus naik ke Sorga karena pengorbanannya di muka bumi sudah selesai Dalam Yohanes 19 ayat 30 firman Tuhan berkata Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya Tuhan Yesus naik ke Sorga Saudaraku Bapak Ibu Karena pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa manusia di bumi ini sudah selesai Sudah dilakukannya di kayu salib Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 firman Tuhan berkata Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membayar lunas Saudaraku segala dosa-dosa manusia Dan kita yang percaya kepadanya yang telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib Kita harus sungguh-sungguh memuliakan Allah dengan seluruh tubuh kita Dengan seluruh kehidupan kita Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Jangan hidup lagi di dalam dosa Kenajisan, dosa kekotoran Dosa-dosa yang Saudaraku menyedihkan hati Allah Dan kebenaran yang kedua Saudaraku Makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah Tuhan Yesus naik ke sorga Karena sesungguhnya Ia atau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa Saudaraku Dalam Filipi 4 ayat 10-11 berkata Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemulihan Allah Bapak Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga Saudaraku Dinobatkan sebagai Tuhan Allah Karena dia memang Allah yang maha kuasa Saudaraku Jadi karena sesungguhnya Yesus adalah Tuhan Allah yang maha kuasa Dan supaya bertekuk lutut Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi Bertekuk lutut Saudaraku Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Allah yang maha mulia Dan yang maha besar Dia naik ke sorga Karena dialah yang punya sorga itu Saudaraku Bumi dan segala isinya Dalam Yohanes 18 ayat 36 firman Tuhan berkata Jawab Yesus Kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaanku dari dunia ini Pasti hamba-hambaku telah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Tetapi akan tetapi kata Tuhan Yesus Kerajaanku bukan dari sini Saudaraku dari ayat ini Tuhan Yesus mengungkapkan Saudaraku saat dia mau ditangkap Diperhadapkan kepada Pilatus Tuhan Yesus berkata bahwa Kerajaannya bukan dari dunia ini Tetapi kerajaannya adalah dari sorga Dan dia memang pemilik sorga itu Karena ia adalah Tuhan pemilik sorga Tuhan pemilik segala sesuatu Yang layak disembah dan ditinggikan Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga Sesungguhnya ia adalah Tuhan Allah yang mahu kuasa Milik sorga pemilik segala sesuatu Yang layak menerima pujian, hormat dari semua makhluk di alam semesta ini Yesus naik ke sorga Karena dia adalah Allah pemilik segala sesuatu Amin ya Dan kebenaran yang ketiga yang saya bagikan Saudaraku makna kenaikan Yesus ke sorga Tuhan Yesus naik ke sorga Supaya roh kudus dicurahkan untuk memberikan kuasa Dan menolong umat Allah dan gerejanya Yohanes 7 ayat 39 berkata Yang dimaksudkannya ialah roh atau roh kudus Yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Yang percaya kepada Tuhan Yesus Sebab roh itu belum datang Karena Yesus belum dimuliakan Jadi saat Yesus dimuliakan naik ke sorga Roh kudus turun Dan dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran atau roh kudus Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Jadi saudaraku Tuhan Yesus naik ke sorga Supaya roh kudus dicurahkan turun saudaraku ke dunia ini Untuk memenuhi orang-orang percaya Yaitu roh kebenaran yang dicurahkan Untuk memberikan kuasa dan memimpin orang-orang percaya Orang-orang Kristen ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan Untuk mengerti dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu Dan selanjutnya saudaraku dalam kisah Rasul 1 Ayat yang ke 8 firman Tuhan berkata Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Puji Tuhan Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga Supaya roh kudus turun Memberikan kuasa kepada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh Memberikan kuasa kepada gerejanya Saudaraku Supaya apa? Menjadi saksi di seluruh dunia ini Haleluya Jadi saudaraku kita sungguh-sungguh bersyukur Untuk semua pengorbanan Tuhan Yesus Di kayu salib Dia rela menjadi manusia Merendahkan diri menjadi manusia Kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga Saudaraku setelah dibangkitkan pada hari yang ketiga Dia sesungguhnya adalah Tuhan Allah yang mahu kuasa Raja di atas segala raja Dan ia mengirim roh kudus Untuk membimbing saudaraku orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran Roh kudus memberikan kuasa saudaraku Supaya kita orang-orang percaya dapat berkemenangan Dari godaan dosa, godaan dunia, godaan iblis Dan saudaraku Tuhan juga ingin kalau kita dipenuhi roh kudus Menjadi saksi Tuhan Yesus Di muka bumi ini Dari Jerusalem, Judea, Samaria Dan sampai ke ujung bumi Yesus naik ke sorga Karena dia adalah Allah Raja segala raja Haleluya Jadi inilah tiga kebenaran saudaraku Makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Yang boleh kita pelajari pada hari ini ya Yang pertama Yesus naik ke sorga Karena pengorbanannya di muka bumi Saudaraku sudah selesai Dan yang kedua Yang boleh kita pelajari makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Karena Tuhan Yesus naik ke sorga sesungguhnya Ia adalah Tuhan Allah yang mahu kuasa Pemilik segala sesuatu Raja di atas segala raja Pemilik sorga dan alam semesta Dan yang ketiga saudaraku Tuhan Yesus naik ke sorga Supaya apa? Roh kudus dicurahkan Memberikan kuasa Dan menolong umat Allah Orang-orang percaya Dan gerejanya Haleluya Kisah Rasul Saudaraku 1 ayat 8 dan 9 Saya bacakan lagi Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem Dan seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sesudah ia mengatakan demikian Berangkatlah ia Berangkat ke sorga Saudaraku Disaksikan oleh mereka Dan awan menutupnya Dari pandangan mereka Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Pada hari ini Kami boleh belajar firman Tuhan Mengerti Makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Oh Tuhan terima kasih Karena kau naik ke sorga Karena kau adalah raja di atas segala raja Pemilik sorga dan alam semesta ini Dan kau mencurahkan roh kudusmu Supaya kami hidup berkemenangan Boleh menjadi saksi Menjadi berkat Bagi banyak orang Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus Dan kalau kita diberkati Bakikan Morning Spirit ini Kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi